Ini gue menggunakan palu yang sedikit agak kecil ya Udah gue kenteng juga udah selesai hasilnya seperti ini Sudah gue amplas juga Dan bagian inilah yang nantinya akan gue pukul dari bagian dalam Halo selamat malam kembali lagi dengan gue Agus Megapert tentunya Dan untuk video kali ini gue akan share atau berbagi Cara mudah mengeteng atau mengetok magic body Pespa New ya Dan untuk cara mudahnya kalian bisa simak video dari gue sampai habis oke Oke malam ini gue kebetulan kedatangan Pespa LX untuk diketok magic Atau di restorasi ya dikembalikan ke body awal atau utuh Dan jika kalian ada yang bertanya Kenapa sih harus diketok magic bukannya Pespa LX ini bahan dasarnya plastik ya Bukan plastik ya gue jawab dari situ Karena si Pespa LX ini bahan dasarnya besi Dia nyatu sama primnya ya besi Makanya harganya lumayan mahal ya Dan lumayan juga bobotnya untuk di si body Pespa LX ini Dan bagian mana aja yang akan gue ketok magic karena memang ini belinya second ya Mungkin bekas jatuh atau bekas ketimpa apa Kita lihat saja langsung lebih dekat Yang pertama di bagian sisi kanan ada terlihat disitu dekokan Ada beberapa disini dekoannya ada dua Sekilas tidak terlihat ya Cuman dari pantulan cahayanya terlihat Dan selanjutnya ada di bagian sisi kiri Oke kita lihat saja langsung Yang pertama di depan sisi kiri Bagian sayap terlihat disitu Ada bekas goresan dan dekoan Di atas dan di bagian bawah Dekoannya lumayan cukup besar ya Dan di bagian sebelah Kiri juga di bagian belakang ada dekoan juga Dan ini akan gue Kenteng ya Atau gue kembalikan ke bentuk semula Mungkin tidak seberapa parah Tapi memang karena sekilas terlihat Makanya harus dibetulkan Atau di kembalikan ke bentuk semula Oke langsung saja kita Dan yang pertama kalian harus lakukan Menyiapkan alat-alat terlebih dahulu Dan disini Tidak ada alat yang istimewa ya Hanya palu saja dengan hamplas Bisa dilihatkan ya Disini gue lihatkan Ya seperti ini yang pertama palu ya Kalau tidak ada ya seadanya saja palunya ya Yang penting bisa pakai ngetok Nah yang kedua Disini ada hamplas 240 dan nomor 60 ya Oke Ini ada palu pendek untuk menahan bagian dalam Dan untuk palu yang panjang itu Untuk memukul dari bagian luar Oke Langsung saja kita proses Oke yang pertama kalian harus Hamplas terlebih dahulu ya Harus di hamplas dulu Agar kelihatan yang mana yang ingin Diketok magic atau dipukul ya Oke Kita hamplas dulu Memakai nomor 60 ya Oke Oke sudah mulai terlihat disini ya Gue amplas Sudah mulai terlihat Mana yang harus gue pukul dari bagian dalam ya Dan langsung saja yang sebelah kiri Kita amplas juga Oke Kita putar dulu Oke Sudah gue amplas juga Dan bagian inilah yang nantinya akan Gue pukul dari bagian dalam oke Dan lanjut ke bagian depan ya Yang tadi gue mau amplas Yang terlihat proses penghamplasan sudah selesai dan langsung saja kita pukul dari bagian dalam oke di sini gua menggunakan palu yang sedikit agak kecil ya dan bagian ini yang mau gua pukul sekarang ya terlebih dahulu oke oke di sini udah gua pukul dan udah gua hamplas jadi lebih mudah untuk memukul bagian mana yang harus dipukul ya di sini udah gua hamplas jadi kelihatan disini yang udah gua pukul dan sebelah mana lagi yang akan gua pukul oke kita ratakan lagi oke di sini udah gua pukul dan udah udah terlihat mulai merata ya dan langsung saja kita hamplas bagian luarnya seberapa gua mukul akan kelihatan ya oke inilah bagian luarnya setelah gua pukul seperti ini hasilnya yang tadinya penyoknya parah sekarang udah mulai terlihat lumayan bagus dan langsung saja kita hamplas dulu ya oke udah gua hamplas dan hasilnya seperti ini masih ada penyokan ya beberapa masih ada dikit sebelah sini dan akan gua pukul di bagian luar oke 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 selamat menikmati 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 Dan akan gue rapikan Sampai benar-benar Worth it ya oke Terima kasih telah menonton Oke tahap pengentengan sudah selesai Dan sudah finish ya artinya Dan kita lihat hasilnya seperti apa Langsung saja kita lihat lebih dekat Dan inilah yang bagian sebelah kanan Seperti ini setelah gue kenteng Dan gue finishing ya Dan siap dicet Mungkin tidak sehalus Daripada pabrikan ya Karena memang ini kentengnya manual Tanpa English wheel Atau tanpa yang lain-lainnya Hanya palu dan Amplas aja ya Untuk palu pendek dan palu panjang Mungkin di rumah juga kalian ada palu ya Jadi sangatlah mudah ya Mungkin untuk pemula juga bisa jadi jago ya Di sini ya untuk cara mengentengnya Seperti inilah hasilnya Dan lumayan mulus Seperti ini Yang sebelah kanan bagian belakang Dan kita lihat yang sebelah kirinya ya Bagian belakang dulu oke Dan ini untuk bagian sebelah kirinya ya Yang kemarin ada di sini penyok Lumayan parah Dan sekarang sudah mulai terlihat rapi Memang tidak sehalus Seperti gua bilang tadi ya Gak sehalus Buatan pabrik Pada awalnya ya Namanya juga Ketok magic manual ya Tanpa alat yang mewah Hasilnya ya Mungkin hanya seperti ini Oke Hasil maksimalnya Memang tidak sehalus Ketika di English wheel ya Karena memang susah Dimasukin ke English wheel Itu gak mungkin banget Jadinya Semaksimal mungkin Seperti ini Oke Dan kita lihat Sebelah Bagian depan Oke Ini bagian depan yang kemarin Di sini banyak goresannya Dan ada dekoan kecil Udah gua betulin Seperti ini Bisa lebih dekat Lihatnya ya Seperti ini Lumayan halus Dan untuk bagian Paling bawah sendiri Yang di sini kemarin Rusak ya Udah Gua kenteng juga Udah selesai Hasilnya seperti ini Oke Udah gua Perlihatkan Bagian mana saja Yang awal mulanya Gua kenteng Dan setelah Gua finishing Semuanya udah gua Liatin Sekali lagi Gua ucapin Terima kasih banyak Bagi kalian yang udah Ngikutin Gua terus Di channel gua Tentunya Jangan lupa Like and Subscribe Comment juga Di kolom Di kolom komentar Dan share juga Sebanyak-banyaknya Agar Semakin Berkembang Channel gua Tentunya ya Dan masih Akan banyak Tutorial dari gua Pernak-pernik Handmade Dan lainnya Menyangkut Motor custom Atau otomotif Cara mudah dari gua Mudah-mudahan Membantu kalian Yang memang Membutuhkan Gimana sih caranya Oke Dan Sekali lagi Gua ucapin Terima kasih banyak Alat-alat yang udah Gua pake disini Hanya sederhana Dan Memaksimalkan Alat Sederhana tersebut Oke Sampai jumpa lagi Di Konten Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi